Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6? Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 9 yaitu kebersihan alat reproduksi Tujuan pembelajaran 1. Memahami pentingnya menjaga alat reproduksi 2. Memahami bagian alat reproduksi 3. Memahami fungsi alat reproduksi Peta konsep Apa yang akan kita pelajari pada bab ini? 1. Pertumbuhan remaja 2. Cara menjaga kebersihan alat reproduksi 3. Penyakit akibat tidak menjaga kebersihan alat reproduksi Baik yang pertama, pertumbuhan remaja Pada usia anak kelas 6, mulai memasuki masa peralihan dari fase anak-anak menuju ke fase remaja Fase ini disebut dengan fase pubertas atau sering disebut masa puber Biasanya anak perempuan akan mengalami masa pubertas lebih cepat dari anak laki-laki Anak perempuan mengalami masa pubertas pada usia 10-13 tahun Sedangkan anak laki-laki mengalami masa pubertas pada usia 12-16 tahun Fase remaja dibagi menjadi 3 Fase remaja awal yaitu 10-13 tahun Fase remaja tengah 14-16 tahun Fase remaja akhir 17-19 tahun Jadi kalian usia 10-13 tahun berarti masih di fase remaja awal Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan Yang pertama, terjadi perubahan bentuk fisik Pinggul membesar kulit dan rambut berminyak Tumbuh jerawat Tumbuh bulu ketiak Menstruasi Emosi tidak stabil Emosi tidak stabil ini kadang-kadang kalian tiba-tiba suka dengan teman A Kadang-kadang sangat tidak suka dengan teman A Nah itu emosinya tidak stabil Ciri pubertas anak laki-laki Tumbuh jakun, dada lebih bidang Tumbuh bulu ketiak, tumbuh kumis Suara lebih berat dan besar Bahu melebar, mimpi basah, muncul jerawat Nah ini adalah muncul jerawat ini hal wajar ya Karena masa pubertas salah satu cirinya adalah tumbuh jerawat Yang kedua, cara menjaga kebersihan alat reproduksi Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah buang air besar ataupun air kecil Gunakan celana yang mudah menyerap keringat Gantilah celana minimal dua kali sehari Hindari penggunaan celana yang ketat Usahakan organ reproduksi tidak lembab Jangan bertukar pakaian dengan orang lain Walaupun itu adik kakak ya Ini pakaian dalam ya Jangan bertukar pakaian dalam dengan orang lain Walaupun adik kakak Karena akan bisa menyebabkan penularan penyakit kulit ya Kalau kita bergantian pakaian dengan orang lain Yang ketujuh, bagi perempuan yang sudah menstruasi Ajinlah mengganti pembalut Dan nomor delapan Mandi minimal dua kali sehari Manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi Satu, alat reproduksi lebih nyaman Terhindar dari bakteri Menghilangkan bau tidak sedap Mencegah risiko penyakit alat reproduksi Yang ketiga, penyakit akibat tidak menjaga kebersihan alat reproduksi Yang pertama, herpes Itu disebabkan oleh virus akibat luka lecet dan kemerahan Yang kedua, kandidiasis Ini disebabkan oleh jamur, infeksi jamur Gonorrhea disebabkan infeksi bakteri Dan sakit waktu kencing Ini biasanya pada anak laki-laki Terima kasih anak-anak untuk materi hari ini Selesai Anak-anak bisa membaca lagi materi di buku paket Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!